Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang kurir yang hendak bertransaksi di sebuah parkiran mobil rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Polisi mencinta 45 kg narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bagasi mobil. Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil memutus jaringan peredaran narkoba dengan menangkap satu orang kurir saat hendak bertransaksi di parkiran mobil salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Pelaku berinisial AS berhasil diamankan dengan barang bukti 45 kantong berisi narkoba jenis sabu yang disita dari dalam bagasi mobil jenis sedan. Penggerbakan ini adalah kepengembangan dari temuan kasus sabu kemasan teh Tiongkok di kawasan Bintaro, Pondok, Aren, Tangrang, Selatan, Banten. Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Poldo Narparlaungan Simanjuntak mengatakan hingga kini Polda Metro Jaya masih melakukan penelidikan terkait jaringan dari pelaku tersebut. Dan didapati di dalam mobil itu ada 45 bungkusan. Ada 45 bungkusan yang setelah dicek itu berisi narkotika jenis sabu. Untuk sementara ini baru satu orang. Kurir itu berarti ya? Ya, kurir. Dan ini juga sedang dilakukan pendalaman, dikembangkan. Kini pelaku beserta barang bukti 45 kg narkoba jenis sabu dibawa ke Mapolda Metro Jaya guna penelidikan lebih lanjut. Dari Tangrang, Selatan, Banten, Adrianto, Jurnalis NTV, melaporkan.